Tiga ekor babi hutan masuk ke pemukiman warga membuat panik warga desa Jaya Mekar pada larang Bandung, Jawa Barat. Menggunakan alat seadanya, warga berusaha menangkap babi. Dua ekor babi berhasil ditangkap warga, sedangkan satu ekor lainnya kabur. Kemunculan babi hutan ini membuat warga bingung, pasalnya di sekitar kawasan tersebut tidak terdapat hutan lebat ataupun bukit. Dari sana itu kok nyuruh dong? Oh dari atas? Dikira ibu ma bukan dagong, kayak anjing gitu. Jadi dari sana masuk situ langsung nubur kelas. Oh ini? Kata yang bilang masih ada sembilan, cuman yang kelihatan di sini ada tiga. Meskipun menangkap dua ekor babi, warga mengaku masih was-was karena satu ekor babi hutan masih berkeliaran dan belum tertangkap. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwono Wahyu, Ayus Baporkes. Tersangka S yang disebut sebagai malin kundang masa kini, menangis di kaki ibunya sambil memohon maaf karena mencuri barang-barang di rumah ibunya sendiri. Meskipun telah meminta ampun, pelaku yang mencuri bersamarkannya tetap menjalani proses hukum dan terancam hukuman maksimal tujuh tahun penjara. Sebelumnya, Tersangka S yang menjadi buronan di lingkus polisi bersama seorang rekannya tanpa perlawanan di wilayah Nanggalo, Kota Padang. Tersangka S yang sempat kabur ke Jakarta, kemudian digelandang ke Mapol, Restapadang. Dari rekaman, CCDV yang dijadikan barang bukti, tersangka S bersamarkannya melakukan pencurian di rumah orang tuanya sendiri. Pelaku menguras isi rumah ibunya dan membawa kabur dengan mobil sewaan hanya untuk membeli sabu dan bermain judi online. Kejahatan pelaku sangat-sangat luar biasa sekali melakukan penganayaan terhadap orang tuanya sebelum dia melakukan aksinya dan hasil dari penjualan barang bukti yang dicuri tersebut digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan main slot judi online. Periswa ini kembali mengingatkan kita bahwa kecanduan narkoba membuat banyak orang gelap mata termasuk kepada orang tuanya sendiri. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AINews melaporkan. Video amatir warga yang tengah viral ini memperlihatkan detik-detik dua pria tengah mencuri beton penutup dry nase di jalan beringin medan. Dengan santai kedua pelaku yang menggunakan kaos dan celana pendek ini, kompak memindahkan beton penutup dry nase ke dalam becak barang. Usai berhasil membawa kabur beton incarannya, keesokan harinya pelaku kembali ke lokasi yang sama dan berusaha mencuri sejumlah penutup lain. Namun kali ini, keduanya bernasib apes lantaran dipergoki sejumlah warga. Kedua pelaku langsung ditangkap warga dan diamankan ke Polsek Sunggal. Pelaku mengaku sudah mencuri sembilan beton penutup dry nase dan beberapa di antaranya sudah dijual. Atas perisiwa ini, pemerintah kota Medan mengalami kerugian hingga 3 juta rupiah. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwanasution, AY News melaporkan. Sebagai peringkat tertinggi kasus demam berdarah dinggu, pemirsa atau DBD di kota Bandung, Jawa Barat menjadi salah satu dari lima kota untuk proyek penyebaran nyamuk wal basia. Sebelumnya, nyamuk wal basia telah disebar di Yogyakarta dan berhasil menekan kasus TBD hingga 77 persen. Dinas Kesehatan Kota Bandung melakukan penetasan dan penyebaran nyamuk wal basia di 308 titik di Kelurahan Pasanggerahan, Kecamatan Ujung Berung. Setiap kader kembali menanam telur nyamuk wal basia yang menetas setelah dua minggu usai masa inkubasi. Proses ini dilakukan dalam ember penetasan yang terdapat 200 hingga 250 telur nyamuk. Penetasan dan penyebaran nyamuk wal basia akan dilakukan secara bertahap selama enam bulan ke depan. Jika berhasil menekan kasus DBD, program ini akan dilanjutkan di Kelurahan lainnya di Kecamatan Ujung Berung. Ada 308 ember, satu embernya 200 sampai 250 telur. Nah kalau dua minggu kemudian dilepas lagi sama yang hari ini. Tahun ini tercatat 1.785 kasus demam berdarah terjadi di Kota Bandung dengan jumlah kematian 8 orang. Wal basia merupakan bakteri yang menyebabkan nyamuk Aedes aegypti tidak dapat berkembang sehingga tak bisa menolarkan penyakit demam berdarah. Dari Bandung, Jawa Barat, Vicky Wimsara, INews melaporkan. Penangkapan seorang pencuri helm yang terekam CCTV ini pemirsa berlangsung dramatis di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Sementara setelah tiga bulan buron, seorang DPO bandar narkoba bersama dua rekan yang disergap polisi di Kota Padang, Sumatera Barat. Seorang karyawan rumah makan memergoki pelaku pencurian helm yang terekam CCTV di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Sejumlah karyawan berusaha menghadang dan mengejar kedua pelaku yang kabur. Seorang pelaku ditangkap dan diserahkan ke kantor pos polisi Malaka Jaya sedangkan satu rekannya lolos dari kejaran warga. Seorang DPO bandar narkoba ditangkap saat menggelar pesta narkoba di sebuah rumah di daerah Muaro, kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Selain meringkus tiga pelaku, polisi menemukan barang bukti dua paket sabu dan satu paket ganja siap edar. Penyergapan dilakukan berdasarkan penyelidikan polisi selama tiga bulan terakhir. Pemirsa akibat gardu bergerak milik PLN meledak, 20 rumah warga terbakar di penjaringan Jakarta Utara. Sementara dua kelompok supporter pertandingan futsal terlibat bentrokan akibat salah paham di Ciracas, Jakarta Timur. Nah pemirsa dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Detik-detik satu unit gardu bergerak milik PLN meledak, terekam kamera warga di jalan Muara Angke, penjaringan Jakarta Utara. Api dengan cepat merambat dan membakar 20 rumah warga di pemukiman padat penduduk. Seharusnya gardu bergerak PLN ini akan digunakan memperbaiki aliran listrik di permukiman warga yang sempat padam. Dua kelompok supporter pertandingan futsal terlibat bentrokan di gelanggang olahraga Ciracas, Jakarta Timur. Diduga kericuah terjadi akibat salah paham antar supporter yang didominasi para pelajar. Seorang seniman aquascape asal kota Malang yang pernah menyambut juara dunia enam kali kembali membuat sensasi dengan membuat hutan dalam rumah. Selain indah pemirsa, hutan tropis di dalam rumah ini juga bisa menjadi solusi mengurangi efek pemanasan global. Bagi penggemar aquascape, nama Heri Rasio asal kota Malang bukanlah nama asing. Pria yang aktif membuat aquascape sejak tahun 2013. Telah menjadi juara dunia sebanyak enam kali ini kebanjiran pesanan membuat hutan dalam rumah seperti yang tengah dikerjakannya saat ini. Untuk mewujudkannya, seluruh tanaman, pohon, dan bunga didatangkan dari berbagai daerah meski harus menggunakan alat berat seperti krain. Dan yang paling menantang adalah pemetaan lokasi taman, irigasi, hingga titik untuk meletakkan pohon-pohon besar agar taman atau hutan tetap terlihat enak dipandang. Dan inilah hasil jadinya. Ya, Anda memang melihat hutan tropis di dalam rumah. Bioma berupa hutan yang selalu basah atau lembab terhampar di lahan seluas 10 meter. Lengkap dengan hujan buatan, sungai yang mengalir penuh ikan, dan ratusan jenis tanaman tropis. Halnya sih suka petualang sih, material kemana-mana. Jadi pas musim hujan, gak ada waktu, akhirnya buat di rumah. Sementara di halaman rumah, Heri membuat tanaman landscape berkonsep Japanese Garden. Di sini ia memadukan tiga pohon besar dengan jenis pohon maja. Dewan daru dan naga sari lengkap dengan kabut yang meluarkan aroma atsiri atau serai untuk mengusir nyamuk. Tapi bagus sendiri, bagus sekali. Masuk juga ikan-ikannya, terus akar-akarnya itu luar biasa semuanya. Menjadi kesannya itu pegunungan, miniatur seperti itu. Tidak hanya di kota Malang, Heri Rasio juga tengah mengerjakan taman landscape. Di sejumlah kota lain, termasuk rumah-rumah artis tanah air. Dari Malang, Jawa Timur, Dany Irwansyah, INews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.